Intro Om Swastiastu, teman-teman semeton, pecinta kuliner Bali Sekarang saya akan memasak komoh Komoh itu adalah makanan yang berkuah Dan biasanya di Bali itu adalah temannya lawar Seperti itu teman-teman semeton Dan kali ini komoh yang saya buat bahannya lumayan agak susah dicari Apa itu sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton Yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe Silahkan subscribe, like, share, menunjukkan lonceng notifikasinya Agar dapatkan video-video saya selanjutnya Ingat cintai kuliner Bali dengan makanan melestarikan Bali Lestarikan budaya Bali dengan melestarikan kuliner Bali Sekarang ikuti video saya sampai selesai Rahayu, Om Santih, Santih, Santih Om Mantap Bahannya adalah daging empas atau labi-labi Kemudian kita siapkan disini kunyit untuk Merenam daging labi-labi atau empas Kemudian terasi goreng Cabai goreng Bawang putih goreng Bawang merah goreng Garam Serbuk merica hitam dan serbuk ketumbar buah pala Bawang putih dan kencur Dan daun pisang Untuk lebih jelas silahkan teman-teman cek di deskripsi Langkah pertama kunyit yang sudah kita siapkan Kita keprak dulu ya Atau sedikit di ulak Ini kita hancurkan Lalu kita masukkan ke air Ini kita akan gunakan nanti untuk merendam daging labi-labi atau empas Kita pilih Daging yang bagus untuk Kita jadikan komoh Ini daging yang ada di bagian sirip Dari labi-labi Jadi teman-teman Labi-labi yang ukuran 1 kilo sampai 1 setengah Itu dagingnya sangat sedikit sekali Yang bisa kita dapatkan untuk lawar ataupun buat komoh Setelah dagingnya kita renam kurang lebih 15 menitan Lalu kita angkat Tiriskan Tuga kita pisahkan Kalau ada kunyit-kunyit yang menempel Kemudian daging labi-labi Tempas yang sudah kita tiriskan tadi Sekarang kita cincang halus Setelah halus Kita siapkan daun pisang Kita bungkus sebagian ini ya Nah ini sebenarnya kita mau bikin lawarnya dulu Sekalian kita bikin komohnya Dalam video ini kita hanya menunjukkan Pembuatan komohnya saja Jadi daging yang sudah halus kita bungkus dengan daun pisang Kemudian kita akan nyanyah Nyanyah Bahasa Indonesia nya Apa ya Kita nyanyah dengan Bawang putih dan kencur Nyanyah itu mungkin mendekati dengan Oseng-oseng ya Setelah dirasa sudah mateng Atau warnanya sudah sedikit kecoklatan Dan aroma keluar Bawang putih dan kencur kita rajang halus Ini dia Persiapan sudah selesai Daging labi-labi yang sudah kita nyanyah atau panggang Bawang putih dan kencur Terasi goreng Cabai goreng Bawang merah goreng Bawang putih goreng Garam Serbuk merca hitam dan serbuk ketumbar buah pala Daun lemo dan Buahnya Juga kita menyiapkan air disini Sekarang saatnya buat komoh Adonan komoh Pertama kita masukkan Daging labi-labi Itu daging empas yang sudah kita Cincang halus dan kita nyanyah Atau kita panggang Kita masukkan bawang putih dan kencur yang sudah dipanggang juga dan sudah kita rajang Garam Terasi goreng Terasi goreng Cabai goreng Serbuk ketumbar buah pala dan serbuk merica hitam Semua bahan ini kita bejak-bejak Kita Peras-peras agar semuanya tercampur rata Kemudian kita masukkan air Jadi kita bikin sedikit aja disini teman-teman Semeton Kalau kita masukkan air Jangan kebanyakan juga Komoh yang kita buat Harus cat ya Atau kental Seperti itu Kita masukkan bawang merah goreng Bawang putih goreng Daun jeruk limo dan perasan jeruk limo Ini akan memberikan aroma dan rasa segar pada komoh yang kita buat Sebelum disajikan dan baiknya kita review dulu rasanya Mantap Inilah dia Komoh empas Atau kuah Masakan berkuah Terbuat dari Empas atau labi-labi Jadi teman-teman sebeton Cara buatnya lumayan ya Terutama dari proses Dagingnya itu Jadi empas sendiri memiliki daging Lumayan sedikit ya Dari ukuran tubuhnya Mari kita icipi Gimana rasanya Ini komohnya cat Atau buket Atau dagingnya lumayan banyak Sekarang kita tes Kuahnya gurih Dagingnya juga Sangat enak Dan lesap Dan ini patut dicoba di rumah Tetapi ini cari bahannya yang susah ya Cari empas sendiri susah Ingat teman-teman sebeton Cintai kuliner Bali Dengan memakan masakan Bali Pestarikan budaya Bali Dengan pestarikan kuliner Bali Jangan lupa Subscribe, like, share, bunyikan lonceng, notifikasinya Ikuti masakan Bali saya selanjutnya Rahayu Om Santi 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 Om Manta Terima kasih telah menonton